install wordpress melalui file manager di cpanel hosting yang anda miliki tentunya sangatlah mudah setelah berhasil menginstall wordpress serta langkah selanjutnya tentunya anda ingin mengubah tampilan dari dumps wordpress yang anda miliki itu lebih menarik bila dilihat dan dipandang oleh para pengunjung website yang anda kelola terkadang kita mengalami kesulitan saat mendak memasang atau menginstall the wordpress melalui dashboard wp admin kasus dan penyebabnya biasanya ada berbagai macam namun untuk dalam video kali ini kita tidak akan membahas itu tapi saya ingin berbagi pengalaman salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan alternatif dengan cara menginstall dumps wordpress melalui file manager di cpanel hosting yang anda kelola saya indra kusuma sejati akan berbagi pengalaman dalam pemandu anda untuk menginstall dumps wordpress di file manager cpanel hosting yang anda kelola bagaimana caranya yuk kita ikuti langkah-langkah berikutnya anda perlu login ke cpanel di hosting terlebih dahulu buka cpanel hosting anda masuk username dan password yang anda miliki lanjutkan menuju ke menu file manager yang ada di cpanel hosting setelah ada di cpanel hosting setelah ada di file manager cpanel hosting setelah ada di file manager cpanel hosting anda dapat masuk ke directory public wp content wp content dumps lalu pilih menu upload yang ada di pojok sebelah kanan atas lalu upload file installer dumps wordpress yang sudah kita unduh sebelumnya tunggu proses upload dumps wordpress cpanel hosting hingga selesai setelah upload selesai kembali ke file manager dan masuk ke lokasi public html wp content dumps lalu klik kanan pada file installer dumps dan anda dapat memilih menu ekstrak setelah proses ekstrak selesai sekarang anda dapat masuk ke dalam dashboard wp admin setelah lihat di dalam daftar dump installer yang ada di dalam dashboard wp admin anda dapat melihat tampilan dari file dumps wordpress yang tadi kita sudah install di cpanel hosting kita bisa melihat dumps tampilan alaman url nama domain anda yang lama nah ini adalah tampilan dumps bawaan wordpress sebelum kita ganti setelah itu kita lihat ke dumps tampilan yang akan kita ganti tadi kita upload melalui cpanel hosting lihat melalui halaman platinjau setelah kita setuju maka kita bisa mengaktifkan systems wordpress yang tadi kita install setelah itu kita refresh halaman baru maka pekerjaan kita selesai ini adalah tampilan halaman url nama domain baru anda nah bagaimana teman-teman setelah mengetahui cara install wordpress file manager cpanel hosting yang anda miliki tentunya langkah-langkahnya sangat mudah dan simple sekali yang terpenting dan yang harus diingat adalah koneksi internet yang kita gunakan tidak boleh putus atau terputus agar semuanya berjalan lancar semakin cepat koneksi yang anda gunakan dan koneksi internet yang anda gunakan maka akan semakin cepat pula langkah ini mudah anda atasi selamat mencoba semoga apa yang selama ini anda bingung anda bisa mendapatkan gambaran dari video saya kali ini dan anda bisa praktekan untuk anda jalankan dan anda terapkan di apa di wordpress website yang anda sayang yang anda ingin kelola sukses selalu buat kita dan salam kreatif dari yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih